Warga dibangunkan suara ledakan, kebakaran hanguskan dua mobil dan warung di Sukabumi. Warga Kampung Joglo RT Januari 03 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, dikagetkan dengan peristiwa kebakaran disertai ledakan yang terjadi pada Selasa, 23 Juli 2024, sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan Sukabumi Updata di lokasi pada Selasa, bangunan garasi dan warung terlihat habis terbakar dan hanya menyisakan kerangka tembok. Dua kendaraan roda empat atau mobil yang ikut hangus masih terparkir di tempat kejadian. Penduduk setempat, Rian, 35 tahun, mengatakan warga terbangun karena mendengar suara ledakan tabung gas yang diduga dari warung dan mobil yang terbakar. Ketahuan, kebakaran, ada suara meledak-meledak. Gas meledak di warung. Jadi pada bangunlah, warga. Itu jam 1.30 WIB, beres-beres jam 03.00 an WIB, kata dia. Berdasarkan informasi yang diketahui, Rian, kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik karena sumber api terlihat menyala pada bagian kilowatt hour, KWH. Kalau sumber api dari bangunan ini, garasi, pokoknya dekat KWH. Awalnya dari situ, terus merembet ke yang lain. Bangunan udah lama, soalnya dari bambu. Jadi kalau ada percikan api sedikit juga bisa nyambar. Apalagi di sini ada bensin, gas, minyak di warung, ujarnya. Ketua RW setempat, Sopiandi, menjelaskan bangunan itu tidak dihuni atau hanya sebatas tempat berjualan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tempatnya kontrakan, warung itu kontrakan. Di dalam, garasi gak ada apa-apa, cuma garasi doang. Warung 2, mobil 2, katanya. Menurutnya, warga membantu memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran datang. Kejadian dari awalnya korsleting, ternyata udah gede. Alhamdulillah warga membantu, juga ada BPBD dan Damkar langsung terjun, dari kelurahan pun ikut membantu, ucapnya. Kabit Damkar Dinasatpol PP Kota Sukabumi Ujang Rustiandi mengatakan kebakaran ini mengakibatkan kerugian sekitar 80 juta rupiah. Luas yang terbakar 20 x 6 meter. Ada pun yang terbakarnya dua bangunan warung, garasi, dan dua unit mobil, kata dia. Penanganan dilakukan menggunakan dua mobil pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan sekira pukul 2.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui, pemilik warung adalah warga pajampangan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax